Intro Salam jumpa di channel mengulas malam bersama saya Damai Kisah kali ini yang akan saya ulas Isadur dari sebuah twitter trade milik Ad Wahyu Aryatin Dirinya membagikan pengalaman nyata Yang terjadi pada kerabatnya saat masih zaman kuliah Untuk menjaga identitas dari si pemilik cerita Maka semua nama tokoh yang disebut di cerita ini Bukanlah nama asli Melainkan sudah disamarkan Adapun cerita ini merupakan kisah nyata Saat itu Joko dan beberapa temannya Merupakan mahasiswa di salah satu universitas Yang ada di Pulau Jawa Sejak lama dirinya terbiasa merantau Dan hidup sendiri Alias ngekos Namun pada suatu kesempatan Beberapa teman baik satu UKMnya Mengajaknya untuk bisa tinggal bersama Pada sebuah rumah kontrakan Alasannya agar lebih hemat Mengingat harga kontrakan itu Tidaklah terlalu mahal Cerita ini bermula saat Joko dan beberapa teman karibnya Sedang asik mengobrol Salah seorang temannya Sebut saja Sugeng Mengajak Joko, Pras, dan Faiz Untuk tinggal bersama Dengannya dan Anto Sugeng menyebutkan bahwa Dengan mengontrak bersama Mereka akan lebih hemat Pasalnya kontrakan tersebut Dibanderol dengan harga 7.500.000 rupiah Dan memiliki 3 kamar yang bisa ditempati Selain harganya yang relatif murah Rumah kontrakan tersebut juga tidak terlalu jauh Dari tempat aktivitas mereka sehari-hari Setelah bersepakat Akhirnya mereka bersama-sama memutuskan Untuk meninjau tempat rumah yang akan mereka tempati Setibanya di tempat itu Mereka disambut oleh sebuah rumah usang Yang terlihat sudah lama tidak berpenghuni Sugeng pun kemudian mencoba menghubungi Sang pemilik rumah Sembari menunggu Mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang ibu Mau ngontrak disini mas? Tanya ibu itu Joko kemudian mengiakan Namun saat Pras bertanya Kenapa mereka mendapat pertanyaan itu? Sang ibu hanya menjawab Gak apa-apa mas Ibu jalan dulu ya Semoga pada betah Begitu itu turun Sontak mereka berlima dibuat penasaran Dan langsung curiga Namun saat masih mencerna maksud si ibu itu Pak Tohir yang mempunyai kontrakan Datang dan menyapa mereka Mereka pun dibukakan pintu Untuk bisa melihat area dalam rumah Sekilas dari luar rumah itu nampak normal Dan tidak ada keanehan Namun saat masuk Joko langsung merasakan Ada aura yang berbeda Saat sedang asik Memeriksa bagian dalam rumah Pras yang dari luar Memberitahu kerabatnya Kalau tidak jauh dari rumah itu Terdapat kuburan Bukan menjawab pertanyaan Pras Pak Tohir justru meninggalkan Tanda tanya baru Saat tertawa dan balik nanya Memangnya kenapa Kalau ada Tidak lama setelah itu Joko justru menemukan Sebuah foto Sepasang orang tua Dengan pakaian khas adat Meski awalnya membuat dia ngeri Ternyata foto itu adalah Sosok penghuni rumah ini Yang terdahulu Yang merupakan kakak Dari Pak Tohir Setelah berembuk Akhirnya mereka sepakat Untuk memberikan uang DP Setelah beres pindahan Akhirnya mereka semua Tinggal bersama di rumah itu Suasana pun terasa normal Dan tidak ada kenjanggalan Sayangnya mendekati satu bulan Berdiam di rumah itu Gangguan mulai terjadi Kejanggalan pertama Dialami oleh Faiz Saat itu dia memutuskan Untuk pulang ke kontrakan Lebih dulu Karena sudah beres di kampusnya Alangkah terkejutnya Saat tiba di rumah Dia menemukan bahwa Pintu rumah sudah terbuka Dan ada jejak kaki Yang berukuran lebih besar Dari manusia Yang bercampur tanah Setelah ditelusuri Arah kaki itu Membawanya ke loteng Belakang rumah Dan memang berhenti Di situ Meski awalnya Berpikir positif Ternyata gangguan Yang menimpa Faiz Seolah menjadi Appetizer Akan apa yang hendak terjadi Oleh penghuni lain Rumah kontrakan tersebut Salah satu yang paling Sering terjadi Adalah suara misterius Seperti ada suara langkah Di atap Sampai ketukan pintu rumah Yang lembut Dan tiba-tiba berubah Menjadi suara dobrakan Sayang saat mencoba Mencari sumber suara Mereka selalu Tidak menemukan apapun Sampai pada suatu ketika Kontrakan tersebut Hanya menyisakan Joko Dan Sugeng Kala itu Kerabat mereka Sedang pulang Ke kampung halaman Berhubung Sedang libur Akhir pekan Saat sedang asik Mengobrol Mereka berdua Mendengar suara Seolah ada kuku Yang sedang Digarukan ke tembok Penasaran dengan suara itu Mereka memutuskan Untuk memeriksanya Awalnya mereka menduga Kalau suara itu Suara kucingnya Sedang mencakar-cakar tembok Setelah dicerna Sepertinya Sumber suara itu Bukan dari kucing Tidak lama kemudian Mereka mendengar Suara seperti Auman Berbarengan dengan Suara kuku itu Dengan penuh ketakutan Keduanya berjalan Menghampiri suara itu Alangkah terkejutnya Mereka Saat melihat penampakan Sebuah sosok makhluk Berbadan manusia Dengan kepala anjing Dan kuku yang menjalar Usai kejadian itu Sugeng dan Joko Justru menyimpan cerita ini Dan enggan membagikan Pada rekannya Suatu ketika Pres yang sedang tidur Secara tiba-tiba Melek dengan mata melotot Dan langsung Mencengkram faiz Dengan kencang Dengan suara seram Dia bertanya Siapa kalian Anehnya Anto Menjawab kalau mereka Adalah pengkuni baru Rumah tersebut Tetapi jawaban itu Malah ditertawakan Oleh suara keras Mirip buto Yang sedang Merasu Pras Dia bahkan bertanya Apa yang mereka cari Di tempat itu Beruntung sosok tersebut Keluar dengan sendirinya Dari tubuh Pras Dan usai sadar Pras menceritakan Bahwa saat Ia sedang tertidur Dia bermimpi Ada sosok Yang menimpanya Ternyata sosok itu Mirip dengan apa Yang dijumpai Joko dan Sugeng Usai kejadian itu Mereka masih bertahan Meski dengan perasaan ngeri Dan selalu pulang bersama Ke rumah Sehabis selesai aktivitas Klimaks gangguan Yang akhirnya Membuat mereka tahu Dengan rahasia Di balik rumah tersebut Adalah saat mereka Mendapat serbuan Dari makhluk halus Dan dibuatnya Tidak berdaya Pada suatu malam Saat sedang rebahan Joko mendengar Suara eraman Yang sama Dengan waktu lalu Hanya saja kali ini Dia berlagak cuek Dan tidak ingin Membuat Anto Khawatir Ternyata Anto pun Mendengar suara yang sama Bahkan Anto Tidak ragu-ragu Mengajak Joko keluar Untuk membangunkan Teman-temannya Dan memeriksa Suara tersebut Namun saat Hendak keluar bersama-sama Langkah kaki mereka Terhenti Di depan rumah Dan apa yang mereka Lihat merupakan Sesuatu yang sulit Dibayangkan Bukan hanya sosok Manusia berkepala anjing Yang pada waktu itu Melainkan juga Ada pocong Berwarna hitam Manusia berkepala babi Sampai dengan Genderwo Jumlahnya Sangatlah banyak Seolah Seperti pasukan Yang sedang Membentuk Brikade Sontak mereka Hanya berpikir Untuk lari Namun Anehnya Mereka seperti Dibukukan Dan tidak Dapat Menggerakkan Kaki mereka Beruntung Akhirnya Sugeng Berhasil Melepaskan Diri dari Kuncian itu Dia pun Segera berlari Mencari Pertolongan Sementara Teman-temannya Masih terpaku Dan ditatap Kajam Oleh makhluk-makhluk Tersebut Namun Secara Mengejutkan Tiba-tiba Faiz Kerasukan Dan Mengancam Mereka Anto Kemudian Menjawab Bahwa Mereka Tidak Memiliki Maksud Apa-apa Dan Mendengar Jawaban Itu Sosok Yang Meraksud Ke Faiz Hanya Tertawa Beruntung Sugeng Berhasil Kembali Dan Membawa Pertolongan Saat Itu Bersamanya Hadir Sosok Dengan Bajo Koko Dan Berpeci Dia Kemudian Minta Para Warga Untuk Menjaga Jarak Sembari Membaca Doa Selama Beberapa Saat Akhirnya Mereka Berhasil Kembali Terlepas Dari Belenggu Makhluk Halus Yang Membuat Mereka Tidak Dapat Bergerak Tadi Namun Karena Kondisi Yang Kurang Baik Dan Sudah Banyak Makhluk Halus Berjaga Di Area Itu Mereka Berlima Dilarikan Ke Rumah Pak Muklis Untuk Bermalam Di Sana Keesokan Paginya Mereka Ditemukan Bersama Dengan Pak RT Dan Pak To Barulah Saat Itu Mereka Mengetahui Bahwa Sosok Foto Pria Di Ruang Keluarga Yang Merupakan Kakak Pak To Hir Dulunya Melakukan Pesugihan Dan Sempat Mengorbankan Anak Dan Istrinya Hingga Saat Harus Memberikan Tumba Lagi Ia Kemudian Gagal Dan Akhirnya Direnggut Nyawanya Mendengar Berita Itu Mereka Akhirnya Memutuskan Untuk Keluar Dari Rumah Tersebut Begitulah Cerita Kali Ini Ada Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Tentunya Terutama Untuk Anda Yang Sedang Mencari Rumah Jangan Mudah Percaya Kalau Ada Yang Menawarkan Rumah Dengan Harga Yang Menggiurkan Cari Tahu Dulu Latar Belakangnya Jika Sahabat Punya Pengalaman Mistis Dan Ingin Diangkat Ceritanya Di Channel Mengulas Malam Silahkan Kirim Cerita Anda Ke Email Kami Mengulas Malam At Gmail Dotcom Jangan Lupa Juga Untuk Terus Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Like Comment Dan Juga Share Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Median Hit crazy Tidak Juga Tidak